yang pertama karena kita rana-rana sudah tahu ini sudah terjadi kurang lebih satu bulan lebih sehingga kita di komisi 2 kebetulan membidangi ini kita tuh dinjauh dan lihat langsung bahwa kita akan punya program beberapa langkah yang pertama adalah program jangka pendek jangka pendek itu sesuai dengan laporan tadi bahwa kita memperlukan penyediaan apa namanya selang 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 apa awal sehingga mungkin dalam jangka waktu 12 minggu ini minimal kita bisa pejegah terhadap asap kemudian kita punya programnya jangka pendek jangka menengah jangka panjang kalau berbicara jangka panjang tentu kita juga harus belajar kepada daerah-daerah yang sudah berhasil mengolah sampah kalau misalnya masalah sampah ini tidak lagi menjadi masalah tetapi bisa mendatangkan PAD kalau dikelola dengan benar maka dari itu kita perlu belajar ke daerah-daerah yang sudah berhasil untuk mengolah sampah kurang lebih seperti itu rencananya seperti apa ya rencananya seperti apa seperti yang saya sampaikan pertama untuk pencegahan pertama tahap awal kita menyediakan selang untuk bisa menangani asapnya dulu kemudian selanjutnya kita punya program jangka pendek jangka jangka menengah jangka panjang untuk jangka panjangnya kita tentu harus belajar di daerah-daerah yang sudah berhasil untuk mengolah sampah sehingga bisa mendatangkan PAD selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangka Masalah sampah dan penanganan kebakaran yang masih saja terjadi lebih dari sebulan terakhir ini Ini menjadi perhatian dari anggota komisi 2 EPRD Tabanan Yang langsung datang melakukan sidak ke lokasi TPA Mandung Terima kasih telah menonton!